Salah satu posko relawan COVID-19 di kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai relawan ROA Jaga ROA, menyerahkan bantuan 5 unit oksigen konsentrat kepada Palang Merah Indonesia atau PMI Sulawesi Tengah Sabtu 14 Agustus. Oksigen konsentrat adalah jenis perangkat medis yang digunakan untuk mengirim oksigen ke seseorang dengan gangguan pernafasan. Rencananya PMI Sulawesi Tengah akan menempatkan alat oksigen konsentrat ini di sejumlah titik pusat isolasi pasien terpapar COVID-19 di kota Palu dan akan digunakan untuk kondisi darurat dalam menangani masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya kota Palu, Sigi dan Donggala, yang kira-kira nanti kalau di rumah kesulitan untuk mendapatkan oksigen karena ada kondisi sesak, itu bisa ke BPSDM dan BPLKES. Dan kami sendiri di PMI menyiapkan ada 6 tabung oksigen yang bisa kita kirimkan ke rumah-rumah masyarakat. Dan saya juga menyiapkan tenaga perawat yang nanti siap untuk datang ke rumah, membantu, memfasilitasi, memasang, menjaga, dan sebagainya. Ini semua gratis. Yang atas kerjasama dengan Roa Jaga Roa untuk memanfaatkan 5 unit alat kunci. Sehingga insya Allah mengalami malam ini, alat ini sudah akan berfungsi untuk merespon dan mengantifikasi hal-hal yang bersifat kedaluratan dari masyarakat yang ada di sekitar kota Palu, Sigi dan Donggala. Insya Allah alat ini bisa bermanfaat yang akan ditempatkan pada pusat-pusat kusuman dari yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palu. Relawan Roa Jaga Roa berkomitmen membantu pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Saat ini para relawan sudah menangani 500an warga terpapar COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di kota Palu, Sulawesi Tengah. Setiap harinya pasien terpapar COVID-19 didistribusikan paket makanan serta relawan membantu memfasilitasi pasien ke fasilitas kesehatan, obat-obatan, kebutuhan oksigen, hingga ambulans. Upaya gotong royong dan kolaborasi antar pihak terus dilakukan dalam penanganan COVID-19 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, Wartakan. Terima kasih.